Sementara itu Komisi 9 DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenaga Kerjaan RI Rabu Pagi. Selain agenda perkenalan Komisi 9 dengan mitra kerjanya, dalam rakar tersebut, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee juga membahas kasus pilot PT. Sritex. Yasir Lee mengaku bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian telah dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk saling berkoordinasi melakukan penanganan. Salah satu arahan Presiden Prabowo adalah membantu mempercepat mediasi antara operator dengan manajemen, termasuk membantu relaksasi regulasi terkait ekspor-impor yang dilakukan pihak Sritex. Kalau saya membacanya adalah, ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Kalau saya melihat ya, jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil, tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Seperti Pak Ayah sampaikan tadi, ada kreditur yang cuma 100 miliar mengalahkan total kreditur. Yang sekian ini adalah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.